Satuan Reskrim Polresci Anjur menangkap tersangka investasi bodong penjualan hijab dengan nilai kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Modus kejatannya yakni pelaku mencar korban dengan menyebarkan investasi bodong melalui media sosial. Inilah tersangka AP pemilik investasi bodong yang ditangkap Satuan Reskrim Polresci Anjur. Kepolisian menangkap tersangka setelah mendapat laporan dari para korbannya. Tersangka AP ditangkap di rumahnya saat sedang mempublikasikan usaha investasi bodong di media sosial. Dari tangan tersangka, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah alat dan barang bukti hasil kejahatan yakni 1 buah laptop, kartu ATM, sejumlah buku rekening bank, dan surat perjanjian dengan korban. Menurut Wakapol Reskrim Anjur Kompol Santiaji, modus pelaku menawarkan kepada para korbannya investasi penjualan hijab dengan tiap bulan mendapatkan keuntungan 50%. Pada awalnya selama 2 bulan korban mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan pelaku. Namun setelah masuk ke bulan ketiga hingga saat ini, pelaku tidak menyetorkan lagi keuntungan kepada korbannya. Ada pasal penipuan dan penggelapan, 378 KWP atau 372 KWP dengan ancaman hukuman, maksimal 4 tahun. Apakah ada pelaku lainnya saat ini? Sementara ini kami masih melakukan pengembangan, sementara ini hanya satu pelaku, sepertinya pelaku yang memang kita sedang dalami. Dari hasil pemeriksaan, kerugian uang para korban senilai 1 miliar rupiah, dan dari pengakuan pelaku, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi baru menerima laporan dari 5 orang korban, namun saat diperiksa, pelaku mengakui ada 100 korban investasi bodong miliknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Heris Piawan, Bandung TV